Sumatera Park sendiri, hasil audit BPK, untuk tahap awal itu ditemukan 4,9 miliar dugaan kerugian. Kalau saya bang begini bang, saya jujur saja, saya paling benci itu namanya berundiang-berundiang Belando masuk aja bang. Kalau bahas kampung kami. Diskusi, diskusi, diskusi sampai pagi, model kan selesaikan lah negara gue. Tetapi aksi ketika di lapangan hilang. Di depan Wapoda, supaya kita ada desain nih. Karena dari awal ini kita sudah meragukan bang. Ini mohon maaf saja, pertama kita tahu sebelumnya juga karena tidak dikawal hilang bang. Ada dugaan panitia pelaksanaan MTK nasional juga, kita tahu. Karena tidak dikawal lah, sampai sekarang kan gak jelas arahnya seperti apa. Mungkin nih kehilapan masyarakat juga sebetulnya kesalahan karena tidak dikontrol. Mungkin kan, karena hari ini karena sudah mencuat dan pantus pun berapi-rapi, ya kita tidak mau juga keculongan bang. Dan kalau berbicara pantus, ya kami juga gak percaya sama pantus sebetulnya. Kalau berbicara komitmen, kalau untuk kami yang di organisasi internal, insya Allah bisa dikomitmen. Karena kami sistemnya, kami dari awal kami bentuk itu, jangan banyak-banyak recok di dalam organisasi. Oke. Kita satu pemandu. Kalau turun-turun semua. Walaupun lima orang, kita demo. Tujuh orang, kita demo. Jumlah tidak mempengaruhi ya? Jumlah tidak mempengaruhi. Tetapi kekonsisten yang kita di jalanan, itu akan mempengaruhi kita. Kanda-kanda semuanya di DPR, jangan eboh di awal. Sekarang, tunjukkan. Hangi-angi-ciayam. Hangi-angi-ciayam. Kepada publik. Dari awal-awal eboh, mempengaruhi meja. Sekarang, sudah hilang. Kembali lagi dalam Bangcara Slow. Di kanal langgam.id Bercayalah semua, beberapa waktu lalu, kita sempat dihebohkan dengan terungkapnya dugaan korupsi dana COVID-19 di Sumatera Barat. Hari-hari kebelakang, ternyata sudah muncul juga di beberapa daerah lain yang kemudian juga mulai terungkap praktik-praktik penyimpangan dana COVID-19. Sumatera Barat sendiri, hasil audit BPK untuk tahap awal itu ditemukan 4,9 miliar dugaan kerugian. Tiga hari lalu, di awal Ramadan, kalau tidak salah saya, teman-teman mahasiswa dari pergerakan milenial minat melakukan aksi moral, gerakan moral ke Holda Sumbat. Sudah hadir bersama kita, perwakilan dari pergerakan milenial Minang. Ini disebut apa nih? Koordinator? Ketua? Ketua. Ketua ya? Saudara Fikri ya? Fikri Haldi. Fikri? Fikri Haldi. Fikri Haldi. Ini rekan-rekan mahasiswa nih. Perhatikan ya, nanti cerita, gimana cerita dari Fikri. Fikri Haldi dari pergerakan milenial Minang. Sengaja kita undang ke sini, karena ini cukup, apa ya, cukup saya pribadi ya, membahagiakan saya, karena ternyata mahasiswa Minang, mahasiswa Subar, masih ada yang mau bergerak untuk isu ini. Dan kemudian, ini mengingatkan kita lagi, karena memang isu ini sudah sempat tenggelam beberapa waktu lalu, dan kemudian di awal Ramadan kita dibangunkan kembali oleh kawan-kawan dari pergerakan milenial Minang. Kalau boleh saya tahu, ini pergerakan ini kira-kira sudah berdiri berapa lama? Iya. Bung Fikri? Pergerakan milenial Minang ini, Bang, kita dirikan pada tahun 2019, kalau berbicara umur ini masih balita lah, Bang. Tinggal lagi semangat kita, kenapa kita dirikan organisasi atau komunitas ini, tujuan kita itu adalah yang pertama itu, mengangkat isu-isu daerah. Karena kita tahu hari ini, mahasiswa-mahasiswa Sumatera Barat, ini saya tidak mau mengenal-enal-enal-enal hari ini, kalau berita nasional itu ribuan, ratusan, ribuan, berbondong-bondong. Nah, tetapi berita isu-isu daerah, apakah itu isu lingkungan, isu persoalan penegakan hukum yang tupang tindih di Sumatera Barat, itu kadang jarang mendapatkan sorotan dari berbagai organisasi mahasiswa dan organisasi kepemudaan. Nah, spirit itulah yang membuat kami berinisiasi bersama teman-teman dari berbagai elemen, ada dari HMI, ada dari GMNI, PMII, dan IMM, kita duduk. Nah, memang awalnya teman-teman dari jurusan sebenarnya, Bang. Oke. Dari Fakultas Sariah. Di UIN ya? Iya, di UIN. Nah, kita kumpulkan, kita rangkul teman-teman, dan akhirnya satu-satu pun bisa kita rangkul. Dan kita deklarasikan pada tanggal 2 Desember 2019. Kita bersama teman-teman tertarik melihat isu penegakan hukum dan isu korupsi di Sumatera Barat. Yaitu berdasarkan dari temuan BPKRI, adanya temuan yang merugikan negara sebesar 49 miliar. Ya, itulah berjalannya waktu ya, sampai sejauh ini, perkembangannya sudah hampir 2 bulan. Dari awal-awal Fakultas meledak-ledak, sampai sekarang nggak tahu kemana, Bang. Karena terbawa keusahaan Ramadan. Iya, mungkin. Atau mungkin marhabannya Ramadan, Bang. Kita nggak tahu, kan. Marhabannya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Karena ada beberapa, ada apa namanya, satu fraksi yang mengajak, ada saya baca di sebuah media, dia kalau bahasanya tentu bahasa-bahasa yang normatif lah. Tetapi pada intinya yang kita tangkap, berdamailah kita dengan praktika KN. Karena ini nggak seberapa katanya. Oke. Ada lah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada lah. Di media, itu di media. Oke. Nah, saya tertarik ini. Jadi kalau kebetulan dulu waktu mahasiswa juga, apa ya, pernah juga sih yang dilakukan, seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan ini. Kajian-kajian teman-teman ini, terhadap salah satunya kan kasus COVID ini. Seperti apa sih kawan-kawan mahasiswa? Saya udah undang beberapa orang. Dan diskusi juga dengan beberapa pihak. Nah, suara mahasiswa sendiri melihat ini. Di internal mahasiswa seperti apa sih? Memandang dana COVID, penanggulangan bencana di Marab. Tadi 49 miliar itu masih dugaan. Tapi yang sudah clear itu ditemukan kerugiannya itu kan 4,9 miliar. Itu Marab ungenitizer. Di tengah bencana. Kira-kira kawan-kawan mahasiswa seperti apa sih melihatnya? Karena saya win sendiri akan ngomongin juga. Problem UKT saya ingat tau juga ya. Jadi kita kesulitan di tempat lain orang kemudian menyimpangkan dana. Itulah bang. Pertama, kalau kita diskusi sama teman-teman, ya mungkin hari ini, kalau saya bang begini bang, saya jujur saja, saya paling benci itu namanya berundiang-berundiang Belandu masuk aja bang. Kalau masuk kampung kami. Diskusi-diskusi-diskusi sampai pagi, model kan selesaikan lah negara gue. Tetapi aksi ketika di lapangan hilang. Saya benci sekali hal-hal yang seperti itu. Kini, sekarang, kita tunjukkan saja kepada teman-teman. Hari ini, kita lihatkan kepada teman-teman, bahwasannya ketika kita turun itu tidak, apa namanya, tidak mengambil eksistensi lah istilahnya. Kita tunjukkan, bagaimana si demonstrasi itu. Demonstrasi itu kan mengawal sampai tuntas, bukan pawai, rame-rame datang, rame ribuan, siapa itu hilang, gak tahu arah. Seperti itu yang terjadi di Sumatera Baru. Dan sekarang kita, ingin mencoba menunjukkan itu. Walaupun kita sedikit, organisasi ini baru, ya baru dua, masih balita, masih balita, kita tunjukkan daya tarung kita di jalanan. Datang sekali seminggu, datang sekali dua minggu, tetapi fokus dalam satu isu. Ya, mungkin kajian. Ya, kalau kajian, kita sama-sama melihatlah, data-datanya kan sudah tersebar kemana-mana. Ya, betul. Apa, tadi katanya mengawal sampai tuntas ini, menarik kata-kata yang disampaikan oleh Bumfikri ini. Seperti apa sih yang sudah dilakukan dari teman-teman, pergerakan milenial Minang ini? Coba cerita dari awal nih. Ya, pertama. Aksi-aksi yang sudah dilakukan. Pertama kita, Proses ini. Awalnya, kita bersama teman-teman, ada beberapa elemen juga, ada dari Ampera, Ampera ini adalah semacam, komunitas juga yang bergabung, organisasi juga Ampera Garda Pilar Kebangsaan, Garda NKRI, siap itu lima piah, kalau tidak salah, lintas mahasiswa pariaman raya, kalau tidak salah, dan pergerakan milenial Minang. Jadi, kita duduk diskusi, teman-teman ini masih, apa namanya, ngotot-ngotot, ya, kita bedah-bedahlah sampai, sejauh-jauhnya. Oke, kita ikutkan. Dan akhirnya, dapat 10 rekomendasi dari kami, tuntutan kami namakan, waktu itu, gabungan dari kami itu, yang namanya, aliansi, lintas, aliansi intelektual, lintas, organisasi kepemudaan. Waktu itu, kami turun, ke BPBD, ke Gubernur, dan Polda Sumatera Barat. Kenapa kami tidak datang ke Pansus? Waktu itu, karena pertama, waktu itu, teman-teman GMI, GMI, sudah datang ke Pansus, teman PMII, sudah datang ke Pansus. Nah, jadi, kita langsung ayo ke sini, ke penegakkan hukum, waktu itu. Karena, waktu, apa namanya, persoalan ini, tidak hanya sebatas, pelanggar administrasi saja, lagi kan Bang, karena sudah merugikan uang negara, dan ada beberapa indikasi-indikasi, praktika KN terlibat, di dalamnya. Waktunya, kita lakukan, aksi kita, tidak ada 10 tuntutan. Waktu itu, ya hampir-hampir sama lah, tetapi kita tekankan, poin yang kita ini, penegakan hukum ini Bang, penegakan hukum. Karena, kalau, kasus korupsi, tidak dikawal, mungkin, yang namanya, kalau kasus korupsi ini, orang-orang pejabat, ya bisa sistematis lah. Orang-orang yang mempunyai, jabatan, yang mempunyai tanggung jawab, yang besar. Jadi, bisa lah, minta tolong, pertama, atas dasar, nama baik instansi, atas nama baik pimpinan, atau atas nama kecelakaan, dan musibah. Kan itu, biasa yang kita bawa, yang kita baca. Ini terjadi, seperti ini, musibah, kekhilapan, kan macam-macam lah Bang. Akhirnya, menguap juga. Akhirnya kita kuat, kita, kita aksi waktu itu, kita sempat bakar ban juga, di depan Wapoda, supaya kita didesain ini. Karena, dari awal ini, kita sudah meragukan Bang. Ini mohon maaf saja, pertama, kita tahu, sebelumnya juga, karena tidak dikawal, hilang Bang. Ada dugaan, panitia, pelaksana MTK nasional juga, sama-sama kita tahu. Karena tidak dikawal lah, sampai sekarang kan gak jelas, arahnya seperti apa. Mungkin nih, kehilapan masyarakat juga, sebetulnya kesalahan, karena tidak dikontrol. Mungkin kan, karena hari ini, karena sudah mencuat, dan pantus pun berapi-rapi, ya kita tidak mau juga kecolongan Bang. Dan, kalau berbicara pantus, ya, kami juga gak percaya, sama pantus sebetulnya. Karena politik ya? Karena orang-orang politik sih. iya, iya. Nah, ini kan, saya benar, ada kata mengawal sampai itu, entah, tidak mau kecolongan. Dan, pengalaman kita, kita juga sudah beberapa kali juga kecolongan, dalam upaya pengusutan kasus korupsi itu dulu, kasus, SPJ Fiktif ya, yang angkanya sampai 60 miliaran, itu hanya, akhirnya menjerat satu orang saja. Lalu juga tadi yang, rugaan penyelewengan, apa, MTQ, termasuk juga, dulu ada Pansus Balerung. Ah, Balerung, sampai sekarang, umur MTQ itu 2 sebetulnya. Hilang juga, nah, spirit kawan-kawan ini nih, saya jadi perasar, seperti apa sih menjaganya itu, karena ini kan gerakan moral ya, kita gak, gak apa ya, kan sumber dayanya juga butuh ya, bagaimana terus bertahan, di tengah kemudian ya, mungkin dalam tanda petik, apatisme ya, sebagian dari teman-teman yang lain, kan, katanya mahasiswa sekarang kali, lebih sibuk, mabar gitu ya, terus apa, rebahan itu apa istilah itu, generasi rebahan itu apa ya itu, nah, ini kan membangun kita nih, di tengah, proses belajar, jarak jauh, ada sebagian yang mau datang ke Padang mungkin ya, iya, bertahan di Padang untuk, tadi bahasa Bung Pikri mengawal, seperti apa komitmennya ini, kalau berbicara komitmen, kalau untuk kami, yang di organisasi internal, insya Allah, bisa di komitmen, karena kami sistemnya, kami dari awal kami bentuk itu, jangan banyak-banyak recok, di dalam organisasi, oke, kita satu pemandu, kalau turun-turun semua, walaupun lima orang, kita demo, tujuh orang, kita demo, jumlah tidak mengaruhi ya, jumlah tidak mempengaruhi, tetapi, kekonsisten yang kita, di jalanan, itu akan mempengaruhi kita, karena sebetulnya, tujuan demonstrasi itu, tidak lepas jauh dari, penggiringan opini, iya kan Bang, kan tujuannya, kita turun, supaya, opini masyarakat, kembali lagi, terbuka lagi, terbuka, penangan, ingat, ini ya, masih ada juga, korupsi, covid, di sumber ini, kan tujuan itu sebetulnya, semakin kita demo, semakin, penggiringan opini, maksud Bung Fikri ini, bukan kita, mengajak masyarakat, apa ya, tapi, bagaimana, mengingatkan, mengingatkan masyarakat kembali, bahwa, ada masalah loh, yang kemudian belum selesai, iya, salah satu yang juga kan, ada rekomendasi ya, beberapa saya baca itu kan, agar memberi sanksi kepada, kalaksa BPPD, tapi itu juga tidak, sampai sekarang kan, masih tetap, beliau juga ya, iya, lalu kemudian juga, agar penegak hukum juga, mengungkap, kemudian juga agar, kalau pengembalian uang, saya gak tau nih, apakah memang sudah, dikembalikan, karena kawan-kawan kabarnya, waktu itu kan, sudah dikembalikan beberapa, tapi apakah, sudah tuntas, sampai kemas ini, kenilannya, itu Februari ya, itu, sampai ke sana gak kawan-kawan, waktu, kan ke BPK, pernah ke BPK? Belum bang, belum, oke, kita sebatas, hari ini itu ya, menyuarakan saja, kemarin waktu di polda, di polda waktu itu, diterima siapa? diterima, waktu hari, waktu demo pertama, waktu itu, waktu itu, ada dir Intel, dan dir, Krimsus, jadi, katanya, itulah kita sudah melakukan, ya bahasa-bahasa, kita sudah melakukan, kemanggilan, pemanggilan, ya tunggu proses hukum, tunggu proses hukum, dan ternyata, sudah satu bulan, kita datang lagi ke sana, dan kekejaksaan juga, kita minta, kalau seandainya, sudah datang ke kekejaksaan, kita bakar barna, asapnya menghitam di langit, kekejaksaan itu, walaupun kita 20 orang, kita minta, ini kalau seandainya, waktu itu, kalau tidak salah, menemui kami, waktu itu, bidang, intel, apa namanya, intelijen, kekejaksaan, katanya, dia yang, karena waktu itu, Bapak, Bapak Kejaksaan, tidak di tempat, jadi dia yang berwenang, pada waktu itu, katanya, katanya, kita, serahkan dulu, ini sama Polda, nanti takutnya, kita rebut-rebut kasus, itu yang disampaikan, oh ini juga, ada etika, bergabung ya, bahwa ini di Polda dulu, nanti, kalau seandainya, gak jalan, baru mungkin dikejaksaan, jangan sampai berlebutan kasus ya, yang pentingnya, kita kan udah kode ini, pokoknya, kami masyarakat, ini mau kasus, harus dituntaskan bang, tapi artinya kan, kejaksaan juga harus tetap, mengambil peran ya, karena saya baca, waktu itu, kejaksaan sudah melakukan, kajian juga, katanya, cuman gak kita tanya, kita jemput itu, kita tanya, dan kita minta, dan hari ini, di Polda pun, masih belum jelas, gak seperti apa ya, kita kan harus haus pada juga, jangan sampai, gue udah saling lempar juga kan, saling lempar, akhirnya gak ada yang mengerjakan kan begitu, itu lah, makanya kita fokus sekarang, mempenegikan hukum, nanti, seandainya ditersanggakan, mungkin yang terlibat, bisa disangsi, kalau seandainya, kita datang ke gubernur hari ini, oh, ini kan belum jelas, beradugat tak persalahan, beradugat tak persalahan, tapi kan rekomendasi BPK, udah ada itu, ada persalahan itu, buktinya dia mengembalikan, ke cara administratif, secara administratif, secara administratif, seharusnya, gubernur, kan harus bertindak, seperti itu, untuk menjaga nama baiknya, kalau tidak, dia tidak berkomitmen, untuk menciptakan, birokrasi, yang anti, itu janji kampanye dulu, anti praktek kekain, itu artinya, dia tidak berkomitmen, atas, apa namanya, janji-janjinya, janji-janjinya, nih Bu Fikri, kalau seandainya mentok nih, di kejahatan mentok, porda mentok, DPRD, mau didatangi juga, ya, karena pansus itu kan juga, jangan kan DPRD bang, KPK pun kami keluarkan, kami KPK, waktu itu kan ada datang, ke Sumbar, KPK, keharapan kami, jangan sebatas testimoni, di Sumatera Barat, itu ada di, ada rencana, mau melaporkan ke KPK, karena kan KPK itu juga, biasanya kalau, sekedar desakannya, kadang-kadang juga gak, butuh cara formal juga, pelaporan atau apa gitu, agar indiam berali atau apa, kemarin sempat, di berdiskusikan, kemarin ke Betul, kita sempat, ke Polo Jawa waktu itu, di ke Surabaya, ada beberapa agenda, kita diskusikan, sama teman-teman, yang dari Sumbar lah, waktu itu, ada namanya, semacam wadah, komunitas, atau organisasi, anak rantau lah, namanya, Ampera namanya, Ampera Sumbar, katanya, aliansi mahasiswa perantau, apa? Iya, aliansi mahasiswa pengguda perantau, Sumbar, asal Sumbar, kalau gak salah, dan itu, kita diskusikan, katanya, dia mau aksi, aksi di, KPK, kantor KPK, kalau seandainya, aksi di KPK bang, tolong hubungi, kita koordinasi, kita aksi serentak, oke, di KPK, dan, di Sumbar, di Sumbar, kita serentak, kalau perlu, kalau apa, kita masukkan laporannya, kemarin sebetulnya, waktu kita demo, pas awal-awal, ada beberapa abang-abang, yang kontak, memberikan, ini, apa istilahnya, konsultan dari KPK, katanya, penyuluh, apa, oh, antikorupsi, ada di kontak, diberikan nomor, kita cobalah, mungkin, kalau kita, ini jujur aja bang, mungkin ilmu kita, belum sampai, tak pesan, nah, jujur aja lah bang, tapi spiritnya, belum sampai, kalau berbicara, apa, nanti perjuangan, tentu butuh modal, atau apa, kita belum sampai lah, ke arah-arah yang kesana, karena masih, ya kita aja, untuk turun ke jalan ini, banyak juga, karena, ada beli ban, beli cat, macam-macam lah, ada bang, dan itu semua, secara, secara swadaya, iya, dan memang ini kan, uji gerakan mahasiswa kan disitu ya, kalau, justru kalau ada yang modali, nanti malah, tidak bagus, pesanan jadinya, negatif ya, dan teman-teman pun, agak kurang lagi, spiritnya, ya betul, kalau sudah ada yang, ya dalam tanda petik, menunggangi, pasti kita, gerakannya itu, pasti akan, mati dengan sendirinya, baik, menarik ya, saya jadi agak sedikit, lebih sebangkat lagi, satu, ada, teman-teman, pergerakan milenial Minang, yang masih terus bergerak, dalam suasana, Romadun, bahkan kalau ini, dinyatkan, Amar Ma'ruf Nahimunkar, saya pikir ini ya, salah satu bagian juga ya, bagaimana kemudian, dana, COVID yang sempat, dikorupsi kemarin itu, dugaan kerugiannya, harus diungkap, modusnya, motifnya, dan ya penegak hukum, jalan untuk itu, jadi jangan sampai, selesai di bawah meja saja, dan kemudian juga, ternyata masih ada, teman-teman mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa, dan saya pikir, banyak yang lain juga ya, yang peduli ya, ini kan diskusi-diskusi, ini kan, pasti banyak yang peduli, tapi memang tidak banyak juga, yang mau pergi ke jalan, tapi, sudah lah, kita tidak usah saling, apa, menjatuhkan, sesama teman, ya yang jelas, ada yang berperan di jalanan, ada yang kemudian mungkin, di medsos, dan segala macam, yang jelas, kita sama-sama mengawal kasus ini, nah, itu juga komitmen kita, terakhir nih, Bung Pikri, kira-kira apa pesannya, buat, polda, kejaksaan, DPRD, gubernur, BPK, dan juga, banyak, masyarakat ya, karena, ini kan banyak pihak yang kemudian, iya, iya, tentu, dalam hal ini, karena, kasus ini, sudah mengarah, pidana, secara orderly crime, kita meminta, polda Sumatera Barat, usut tuntas kasus ini, supaya, usut tuntas, sampai ke akar-akar ya bang, dan, gubernur Sumatera Barat, tindak lanjuti, yang terlibat, pecat jabatannya, karena itu, sanksi, yang harus dijalankannya, dan, kanda-kanda semuanya, di DPR, jangan, eboh di awal, sekarang, ini semakin menunjukkan, menambah, ketidakpercayaan, kepada, kepada publik, dari awal-awal, eboh, mempeh-mpeh meja, sekarang, sudah hilang, itu saja, mungkin mudah-mudahan, insya Allah, kasus ini, bisa selesai, dan, kita bisa, beralih di agenda, agenda lain, oke, karena ada kasus selesai, baik, itu, dari, rekan kita, pikri, milenial, Minang, dari pergerakan, milenial Minang, yang sudah, menyampaikan, cerita, dan, bagaimana, pergerakan mereka, mengawal, dugaan, korupsi, COVID-19, di Sumatera Barat, dan, saya pikir, ini pesan, bagi kita semua, untuk terus mengawal, terutama, para pendegak hukum, untuk serius, bekerja, agar, kasus ini terungkap, karena, korupsi di suasana bencana, saya pikir, itu, bukanlah, kejahatan biasa, tapi, itu, kejahatan yang, sangat, sangat, luar biasa, demikian, Bacara semua, saya akhiri, salam sehat selalu, dari Bacara Tok.